Selamat datang di episode cerita misteri. Kali ini babat membawakan cerita berjudul Misteri Kamar 259 Hotel di Malang bagian 3. Cerita ini dikisahkan oleh Vito Prasetyo dan telah terbit di harianmerapi.com. Sebelum menyimak, silakan subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Selamat mendengarkan. Peraturan di hotel ini melarang sesama karyawan untuk pacaran. Pasti akan dipecat Reza kalau ketahuan. Karena Alina sudah cukup lama bekerja di hotel ini, dia sangat mengerti kalau peraturan yang sering dibuat oleh Meneir Hotel sering memberatkan karyawan. Dari Alina, Rangga banyak tahu tentang kondisi hotel ini. Termasuk semua karyawan, tidak boleh memasuki kamar 259. Ini yang membuat Rangga sangat penasaran, karena di lantai 2 menjadi tugasnya untuk membersihkan seluruh kamar. Tetapi kenapa kamar 259 tidak boleh dibersihkan oleh siapapun? Alina memesan pada Rangga, agar jangan melanggar aturan itu. Alina begitu khawatir kalau Rangga dipecat. Setiap kali Rangga membersihkan kamar-kamar di lantai 2, pikirannya terus bertanya dan membuatnya penasaran. Kenapa kamar 259 itu tidak boleh dibuka dan dibersihkan? Lantas, apa sudah ada yang menempati selamanya? Rasa penasaran ini membuatnya semakin nekat untuk mengetahui ada apa dengan kamar tersebut. Rangga mulai mengatur strategi, karena malam hari, biasanya Reza selaku Meneir di hotel tersebut sudah pulang. Untungnya seluruh kunci kamar di lantai 2 di bawah Rangga. Suatu malam, Rangga nekat untuk membuka kamar 259. Kebetulan Meneir di hotel tidak ada. Rangga begitu kaget, ketika pintu dibukanya, dia melihat seorang perempuan duduk di depan kaca. Kamar itu begitu harum dengan bau bunga. Sesaat, Rangga ingin cepat-cepat keluar dari kamar itu, karena merasa telah mengganggu penghuni kamar, masuk tanpa permisi. Sungguh aneh, pintu kamar itu tidak bisa dibuka kembali. Kamu mau pergi kemana? Suara lembut wanita itu mengagetkan Rangga. Rangga hanya tergagap, dan bingung untuk menjawabnya. Kamu tidak usah keluar kamar, kamu duduk di sini menemaniku, kata perempuan itu sambil menunjuk ke ranjang. Rangga semakin gugup, tiba-tiba keringatnya mengalir begitu deras. Tapi aneh, semakin keringatnya membasahi bajunya, ruangan kamar itu makin harum semerbak. Baru kali ini Rangga dihadapkan pada posisi dan situasi yang membuat jantungnya seperti mau copot. Perempuan itu akhirnya memperkenalkan dirinya. Saat bersalaman, Rangga merasakan betul kalau tangan wanita itu sangat dingin seperti salju. Kenapa perempuan itu begitu baik dengan Rangga? Tetapi berkali-kali perempuan itu menangis, menyesali diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.